Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomatis Iya Sinyal kuat untuk kehadiran Innova versi listrik semakin terang Iya, kali ini Innova EV atau Innova versi listrik Telah kembali tertangkap kamera Sedang melakukan uji jalan di jalan tol pemalang batang Indonesia Dan Innova EV yang sedang melakukan uji jalan tersebut Tanpa ditutupi, jubah kamuflase sedikit pun Sehingga tampak jelas ini adalah Innova versi listrik Lalu apakah betul Innova EV ini akan segera lilis di Indonesia Lantas kapan tanggal peluncurannya Dan bagaimana dengan model desain Harganya, spesifikasi lengkap, dan level lengkap mengenai Innova EV ini Mau tahu dengan jawabannya ya? Oke, langsung kita ulas dalam video berikut ini ya Oke, berikutnya Bicara soal Innova EV yang tertangkap kamera sedang melakukan uji jalan Iya, perlu kami sampaikan bahwa Toyota Kijang Innova Electric Vehicle atau EV Concept Telah tertangkap kamera kembali Sedang melakukan tes jalan Kali ini, informasi tersebut telah diunggah oleh seorang pengguna Instagram Bernama Hendra Pananuk Pada minggu 16 Juli 2023 Di ruas tol Pemalang Batang Lalu, bagaimana sih dengan bocoran desain Untuk Innova versi listrik ini Dan apakah betul Innova EV Akan dipasarkan di Indonesia Oke, berikutnya Bicara soal desain Mengenai tampilan eksteriornya Secara tampilan Toyota Innova EV yang tertangkap kamera Tidak memiliki perbedaan yang signifikan Dengan Innova EV Concept yang dipamerkan Pada ajang Indonesia International Motor Show atau IMS 2022 lalu Mobil ini hadir Tanpa jubah kamuflase Sebagai penutup Mobil medium MPV ini Tampak dengan berbagai aksen biru Yang menandakan bahwa Kendara terkait bukanlah Mobil berbahan bakar fosil Mobil juga sudah diberikan plat nomor Dan pada tampilan eksteriornya Fasya depan Innova EV Menggunakan grill Yang dibuat tertutup dan polos Tetapi tetap berkesan modern dan minimalis Sebab berbeda Dengan mesin bahan bakar Mobil listrik murni Tidak perlu Suatu peninginan dari udara luar Kemudian Untuk bagian lampu depan Dan logo Toyota Ditambah aksen biru Untuk menegaskan bahwa Mobil merupakan kendaraan listrik Dan juga Ada logo elektrik Di dekat pintu bagasi Tapi Untuk lampu kabut Dibuat polos Dengan desain segitiga Lalu Pada bagian samping Tampak Tidak begitu banyak perbedaan Dari Innova konvensional Hanya saja Ada tambahan stiker Serta logo EV Di bagian fender depan Dan Untuk pelaknya pun Turut diganti Namun nampaknya Masih sama Dengan milik Innova spesial Ulang tahun kelima puluh Sementara itu Untuk bagian buritannya Pada lampu belakangnya Tampak baru Dengan mica bening Dan List warna biru Pada bagian pinggirnya Lalu Bagaimana Tanggapan Toyota Dengan gambar yang beredar ini Apakah Innova EV ini Akan segera diluncurkan? Oke Berikutnya Terkait video yang telah beredar Pihak Toyota Astra Motor Atau TAM Belum memberikan komentar Sampai video ini Telah di upload Namun sebelumnya Perserawan telah menyatakan bahwa Innova EV konsep Masih dalam bentuk prototipe Dan distudi Alias studi car Meski begitu Mobil telah dirancang Mampu berjalan Sehingga dapat digunakan Dan Untuk komponen yang disematkan Masih sementara Tentunya Akan ada perubahan Dan pembaruan Sebelum resmi diluncurkan Dan Sebelumnya juga Innova EV Telah tertangkap kamera Sedang terparkir Di sebuah charging station Di tanah air Tentu hal ini Bukan semata-mata kebetulan Karena Frekuensi kehadiran Innova EV Yang tertangkap kamera jalanan Semakin sering dan banyak Hal ini tentu menegaskan Bahwa Innova EV Bisa saja Akan segala diluncurkan Di Indonesia dalam waktu dekat Nah Buat yang mau tahu infonya Mengenai Innova EV Yang tertangkap kamera Sedang terparkir Di charging station umum Dan juga Bagaimana dengan info update Mengenai Apakah Innova EV Akan di pasar Indonesia Yang mau tahu jawabannya Oke Langsung ekonomi share Di segmen berikutnya Dalam video berikut ini ya Oke Berikutnya Bicara soal Apakah Innova EV Akan dihadirkan Oleh Toyota di Indonesia Pertama Sebagai informasi Sebelumnya Toyota Innova EV Pernah dipamerkan Di Indonesia International Motor Show Atau IIMS Tahun silam Iya Mobil berkalir putih tersebut Merupakan Hasil konversi Dari sebuah Innova Generasi kedua Menjadi Sebuah mobil listrik Atau EV Yang dilakukan oleh Toyota Motor Manufacturing Indonesia Atau TMMIN Nah ternyata Innova EV ini Tidak sendirian Masih ada unit lainnya Belum lama ini Telah bedar foto Di dunia maya Beberapa Innova EV Berklir putih Silver dan merah Foto-foto ini Diunggah oleh Akun Instagram RareNormalCar Underscore ID Nampak Ketiga Innova tersebut Tengah diparkir Di sebuah charging station Di satu tempat Lalu apakah Ini merupakan sinyal Bahwa Toyota Akan membuat Sebuah kejutan baru Berikut jawabannya Mobil-mobil tersebut Memang Sedang melakukan Pengambilan data Untuk bahan studi Tentang konversi mobil listrik Kata Willy Public Relation PT TMMIN Pada 21 Juni 2023 Pengembangan mobil ini Dilakukan oleh Indonesia Dan berkolaborasi Dengan regional office Di Thailand Sambung Willy Willy mengatakan bahwa Indonesia Menggunakan Basis Innova Akan memperlopori Bisnis konversi Dan mobil bermesin bakar Menjadi sebuah EV murni Dan apakah Betul Innova EV Tidak akan lama lagi Masuk Indonesia Ya kita tunggu saja Perkembangannya ya Oke Jadi itu adalah Info update Untuk Innova EV Oke masih belum nonton Jangan bantu-bantu Di like dan di share video ini Dan jangan lupa juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video Sub indo by broth3rmax